We are the members of the Mahasranaya, the president and the management committee members of Dharmasyukar Monastery, frames in the Dharmasyukar. Today is a memorable day, an auspicious day, and a very important day for Dharmasyukar Monastery and the devotees of this temple. In the Buddhist calendar, there are three days educated for the Buddha, Dharma, and Samyukar. Vaisak day is dedicated for the Buddha, and Dhamma day is dedicated for the Dhamma. Katina is dedicated for the Sangha. So, all of you both together and organize this beautiful Katina ceremony, and now we have come to this special sermon, which is the Katina Sermon. Kau demi kita berkumpul bersama-sama untuk mengikuti acara hari Katina yang istimewa ini, yang telah dikancang dengan begitu idahnya. Vaisak ada orang-orang yang tahu Dhamma. Vaisak ada orang-orang yang mengerti Dhamma. Vaisak ada orang-orang yang mengatasi Dhamma. Vaisak ada orang-orang yang mengatasi Dhamma. orang yang mempraktekkan dama adalah orang-orang yang tercerahkan. Tidak berbicara, Kartini adalah seorang yang luar biasa, orang yang luar biasa. Tetapi, mengapa Anda memperlukan perbuatan baik? Sebelum kita berbicara tentang mengapa kita memperlukan perbuatan baik, mari kita memahami apa yang berlaku. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan banjik? Seorang manusia, kita dapat menghasilkan dua jenis energi. Satu jenis energi adalah positif, konstruktif, dan bersifat. Jenis energi pertama itu adalah energi yang baik, energi yang juga bersifat membangun, dan energi yang bersifat banjik. Ketika kita melakukan perbuatan yang penuh dengan kebajikan, maka perbuatan yang penuh dengan kebajikan itu akan menghasilkan energi. Energi tersebut yaitu akan menghasilkan kebahagiaan, dan juga kesuksesan, dan juga kebahagiaan. Budha mengerjakan kepada orang-orang manusia untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan baik, apapun dan dimanapun. Orang manusia juga dapat menghasilkan energi lain yang lain, yang adalah negatif, destruktif, dan tidak. Orang manusia juga mempunyai kekuatan untuk menciptakan suatu energi, atau energi yang bersifat negatif, merusak, dan juga bersifat jahat. But these negative, destructive types of energy, bring only suffering, sorrow, lamentation, and pain, so we'll advise for his wise followers to keep away from producing such type of negative energy. Energi yang bersifat destruktif tadi atau merusak akan membawakan penderitaan, juga penyesalan, dan juga rasa sakit. Oleh sebab itu, Budha menganjurkan agar orang hingga ke sana untuk menghindari perbuatan semacam ini. Why do we need medics? It's because medics bring happiness here and now. Mengapa kita perlu melakukan perbuatan bajik? Karena perbuatan bajik itu membawakan kebahagiaan bagi kita di saat ini dan sekarang juga. It's a non-dirty. Those people who do medics, they become happy, joyful in this life itself. Orang-orang yang ingin melakukan perbuatan bajik akan mendapatkan kebahagiaan dan juga rasa suka-cinta yang berbesar dalam kehidupan sekarang ini. Ketika kekuatan dari perbuatan bajik itu sedang bekerja, maka semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita akan berjalan dengan lancar. We come across virtuous people who can influence our life in a positive way. Our health, wealth, prosperity grow up. Life seems to be smooth and pleasurable. Ketika kita menjadi orang yang penuh dengan kebajikan, maka hidup kita itu akan menjadi sangat positif. Jadi kita juga akan memiliki kekayaan dan juga kesehatan kita akan senantiasa bertambah. Beberapa orang suka menyebutnya sebagai keberuntungan atau hoki. Tapi apa yang menyebutnya dari perjalanan yang paling baik? Di saat itu, di saat itu, di saat itu, kepercayaan Anda adalah kepercayaan operatif. Jadi semuanya berfungsi terbaik untuk Anda. Namun dalam sudut pandang agama muda, hal ini terjadi karena pada saat itu, memang kebajikan Anda, hasil dari kebajikan Anda itu sedang berbuah. Maka oleh sebab itu, segala hal yang Anda lakukan menjadi lancar. Semua yang duduk di ruangan ini saat ini adalah orang-orang yang sangat beruntung dari lahir. Buddha berkata, yang menghidupkan kata punyata, yang telah melakukan perkahwinan Anda, sepertinya adalah keberuntungan yang sangat berbunyi. Jadi Buddha pernah menjelaskan bahwa karena kita sudah melakukan perbuatan bajik di masa lalu, orang-orang kita sekarang mendapatkan keberkahan. Jadi Anda adalah keberuntungan oleh hoki, dan Anda beruntungan oleh hoki untuk menyebutkan kehidupan ini yang berharga. sepertinya adalah keberuntungan manusia yang sangat berharga. Mengapa kita perlu melakukan perbuatan bajik lagi? Mengapa kita perlu melakukan perbuatan bajik? Karena perbuatan bajik itu adalah basis atau juga dasar dari kebahagiaan. Pertanyaan, orang-orang yang melakukan perbuatan bajik, setelah mati, mereka akan mencapai keberuntungan dan menyebutkan keberuntungan, dan mereka menjadi bahagia dan bahagia. Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan bajik, maka setelah kematian, mereka akan terakhir kembali ke dalam alam-alam yang bahagia, dan mereka juga akan menjadi bahagia dan sejahtera. Dhyo nandati suttga tinggato. Sejarah di dunia tersebut yang menarik, 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 mereka sangat menjadi bahagia dan bahagia. Karena terlahir di alam-alam yang sangat menyenangkan, maka orang-orang tersebut atau makhluk tersebut menjadi sangat bahagia dalam kehidupannya. Mengapa kita membutuhkan perbuatan bajik lagi? Karena perbuatan bisa membuka pintu surga. Mengapa kita perlu melakukan perbuatan bajik? Karena melakukan perbuatan bajik itu ibaratnya kita sedang membuka pintu surga. Ada beberapa pemerintah yang percaya bahwa bahwa syurga itu hanya akan terbuka atau menerima atau mengikuti ajaran tersebut. Tapi Buddha mengatakan bahwa syurga itu hanya akan terbuka atau menerima atau mengikuti ajaran tersebut. Namun Buddha mengatakan bahwa alam surga itu terbuka bagi orang-orang yang melakukan perbuatan bajik. Tidak peduli alam anda atau juga ras anda, suku anda, bangsa anda, selama anda melakukan perbuatan bajik, maka anda dapat memasuk atau terlahir di alam surga. Mengapa kita perlu melakukan perbuatan bajik lagi? Karena perbuatan bisa membuat perbuatan favorit untuk mendapatkan pencerahan. Kita sudah mendengar bahwa pada saat Buddha, beberapa ratusan ribuan orang datang untuk mendengarkan ajaran dari Buddha dan mereka mencapai penerangan sempurna. Ini adalah orang-orang yang menerima. Mereka telah membuat banyak menerima untuk menerima di kota Buddha. Mereka adalah orang yang menerima. Mereka menerima keadaan yang menerima. Mereka menerima keadaan yang menerima. Mereka menerima keadaan yang menerima keadaan yang menerima keadaan. Ketika Buddha sudah menerima kembali dengan cepat, dan itu adalah orang yang menerima keadaan yang menerima keadaan yang menerima. Menerima ke Ananda, Buddha mengatakan, Buddha memanggil Ananda dan berkata padanya Ananda, Anda telah melakukan banyak perbuatan banjik jika Anda terus berlatih dengan sungguh-sungguh, maka Anda dapat mencapai perlangan sempurna segera. Ini menjaga keberkataan kepada Ananda mengatakan sesuatu yang sangat penting. Maksudnya, bahwa Ananda dapat menciptakan keberkataan yang terbaik dan kemudian kita dapat mencari keberkataan dan menciptakan keberkataan. Jadi, itu sebabnya kita perlukan Ananda. Tidak ada suatu keadaan di mana keadaan tersebut akan mendukung Anda untuk mencapai perlangan sempurna. Namun, kehidupan manusia itu sangat jarang dan sukar untuk mencapai. Buddha mengatakan, Kito Manus Satvahilabud, tidak mudah menjadi manusia. Kehidupan menjadi manusia itu adalah sangat sulit. Kehidupan menjadi manusia itu adalah sangat sulit. Maka Buddha pernah menatakan bahwa juga sangat sulit terakhir sebagai manusia. Ketika manusia, kita mempunyai keberkataan dan keberkataan dan keberkataan untuk mencapai keberkataan sempurna. Di antara semua makhluk hidup manusia, kita manusia adalah suprim. Karena keberkataan dan keberkataan dan keberkataan. Namun, kehidupan manusia itu hanya dapat dicapai bagi orang-orang yang melakukan perbuatan gaji. Kita bukan burung, namun kita dapat terbang lebih baik daripada burung elam. Kita bukan ikan, namun kita dapat berenang lebih baik daripada ikan burung elam. Kita dapat menjelajahi dari satu planet menuju planet lainnya. Kita telah berhasil menaklukkan tanah dan juga lautan dan juga luang akasa. Itu karena keberkataan manusia itu, kita mempunyai kemampuan atau berpikir atau juga budi yang sudah tinggi. Karena kita sudah berhasil untuk telah hidup dalam kehidupan manusia yang luar biasa ini, jangan disiasiakan. Kehidupan ini sangat tidak pasti, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Karena ini adalah kebenaran yang sedih. Kapan-kapan, kita akan mati, kita akan mati, tidak ada yang bisa menghentikannya. Setiap waktu, setiap hari kita bertambah tua dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan sehat, masih muda, namun tidak ada garansinya, tidak ada jaminan. Oleh sebab itu, teman-teman tidak menghentikan kehidupan ini. Oleh sebab itu, janganlah menyianyikan kehidupan ini. Pressure your life while you are doing. Hargai kehidupan anda ketika anda sedang tidur. Pressure your life while you are healthy, able, and capable. Hargai kehidupan anda dan juga kemampuan anda saat anda sedang atau masih muda. Ambil setiap kesempatan untuk membuat maris. Ambil setiap kesempatan yang muncul dan bagi anda untuk lakukan perbuatan bajik. Buddha mengatakan, Yatap iku kurasimha kairamala gulibang. Iwang jate namacene kata bangkusala bangun. Just like a flower garden maker, collects beautiful flowers one after another, one after another, and makes a beautiful flower garden. So those who are born to be human beings must do the maris, must acquire the maris. Now it may be important to ask the Christians how to make maris. Some people in the process of making maris, because of lack of understanding, they produce D-maris instead of maris. Beberapa orang karena kurang mengerti bagaimana cara mengumpulkan perbuatan bajik itu, mereka malah bukan melakukan perbuatan bajik, malah sebaliknya melakukan perbuatan yang kurang baik. So it's very important for all of us to have right understanding, proper understanding, and how to make maris. When you produce maris, our mind is the foreign, mind is the most important factor here. Buddha says, Mano gukang gama dhamma manu shikha madomaya. Mind is a foreigner for everything. Mind is a chief, everything, origins from mind. Buddha pernah memberikan suatu penjelasan bahwa pikiran itu adalah kelopor, pikiran itu juga adalah yang mengawali dari segala sesuatunya Jadi sebelum Anda melakukan apa-apa jenis berwarna 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 Tidaknya kita menjadi bahagia sebelum kita melakukannya, ketika kita melakukannya bahagia juga dan setelah melakukannya kita juga bahagia Beberapa orang mungkin merasa bahagia ketika akan melakukan perbuatan baji, namun kemudian mereka merasa kurang senang ketika sudah selesai melakukan perbuatan tersebut Dalam zaman Buddha, mereka juga memiliki seorang yang sangat kaya, seperti melanda berwarna 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 Karena dia tidak memiliki anak, maka dia dikenal dengan akut tak kasih tanah itu si orang kaya yang tidak mempunyai anak Setidaknya, orang kaya ini tiba-tiba meninggal Karena tidak ada seorang pun yang bisa mewarisi kekayaannya, maka Raja Kosala mengita kekayaan tersebut. Kekayaan saya dan menjadi sangat kaya, bagaimana dia tidak menikmati diri sendiri? Walaupun dia sangat kaya dan tidak bisa menikmati kekayaan tersebut, walaupun dia sangat kaya dan tidak bisa menikmati kekayaannya, dia memiliki tempat tidur yang begitu mewah. Dia memiliki pakaian yang murah, walaupun dia mampu membeli pakaian-pakaian yang mahal dan bagus. Dia makan pelayaknya seperti komis. Jadi dia tidak menikmati kekayaannya, dan setelah meninggal kekayaannya juga disikta oleh negara. Buddha menjelaskan, di kedepan sebelumnya, si orang kaya ini juga merupakan orang yang sangat kaya. Suatu hari, seorang buddha menemui rumahnya dan orang kaya ini berpikir ingin memberikan makanan, dana makanan. Jadi dia minta pelayaknya untuk memberikan makanan, tetapi pelayaknya memberikan banyak sekali makanan. Anda melihat banyak makanan yang diberikan kepada Buddha, lelaki ini menjadi sangat marah dan tidak bahagia, tidak senang. Kerana menerima kepada Buddha, dia mendapat banyak makanan dalam kehidupan ini. Dia menjadi sangat kaya. Tetapi, sejak dia tidak menikmati pakaian, dia tidak menikmati kekayaannya. Karena dia pernah memberikan dana kepada Buddha yang mulia, dan akibat dari perbuatan tersebut, dia terakhir kembali menjadi orang yang sangat luar biasa kaya. Namun, dia tidak bahagia ketika dia setelah memberikan, itulah yang menyebabkan dia tidak bisa menikmati kekayaannya tersebut. Jadi, teman-teman, pastikan sebelum Anda menikmati, setelah Anda menikmati, Anda harus menjadi bahagia dan bahagia. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita semua, sebelum memberi kita bahagia, ketika memberi bahagia, dan setelah memberi kita juga tetap bahagia. Oleh sebab itu, hanya dapat mengumpulkan kebajikan yang banyak. Ada tiga fakulti yang bisa kita membuat perbuatan kebajikan. melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, melalui perkataan kita, kita bisa membuat karma baik atau perbuatan yang baik. Ketika Anda mengembangkan banyak kebajikan yang sangat luar biasa di pikiran Anda, ketika Anda mengembangkan kebajikan, kemampuan, kebaikan, dan teman-teman, teman-teman yang sangat luar biasa di pikiran Anda. Ketika kita sedang mengembangkan pikiran terlalu dengan cinta kasih dan juga kasih sayang, maka pikiran sepanjang ini telah kita sedang menciptakan atau membuat kebajikan melalui pikiran kita. Kemudian, apabila kita berbicara dengan orang lain, polis, dengan hati kompetensi, dengan hati kompetensi, dengan hati kompetensi, dengan hati yang baik, melalui perbicaraan seperti itu, yang Anda bisa membuat kebajikan juga. Ketika kita berbicara dengan orang lain, dengan sopan santun, dengan hati yang baik, maka ketika kita juga berharap agar orang lain senang, biasa, bahagia, sukses, dan juga damai, maka kita sedang menciptakan kebajikan melalui ucapan kita. Semua tumpah kesilaman yang fisik Anda, yang memotivasi oleh hormat dan kejaran, semua tumpah kesilaman yang baik, dan bahkan membuat kebajikan melalui kebajikan kita. Apakah kegiatan ini adalah verbal atau fisikal, dan mereka semua membuat berbicara dalam pikiran, jadi pikiran adalah orang-orang, pikiran adalah orang-orang. Ada tiga faktor penting yang menyebutkan kebijakan kebijakan. Ada tiga faktor penting yang menyebutkan kebijakan kebijakan. Yang satu adalah, motivasi di belakang kebijakan. Yang lain adalah, intensi dari kebijakan kebijakan. Yang ketiga adalah, konsekuensi dari kebijakan kebijakan. Yang pertama adalah, motivasi kita berbuat baik, dan yang ketiga adalah akibat dari perbuatan baik. Sebelum Anda melakukan sesuatu, pakai pikiran Anda sendiri, Ketika kita akan melakukan perbuatan baik, maka kita coba cek dalam pikiran kita, apakah ada motif lain atau maksud lain dari perbuatan baik yang akan kita lakukan. Semua jenis perbuatan baik yang dilandasi oleh cinta kasih dan juga kebijakan kebijakan itu adalah perbuatan baik. Miat Anda juga sangat penting. Miat Anda juga sangat penting. Sebelum Anda melakukan sesuatu, Anda harus melihat hati-hati dengan pikiran Anda. Miat Anda sangat penting. Semua jenis perbuatan baik yang dilakukan untuk menciptakan kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan, dan kebahagiaan. Semua jenis perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan. Miat Anda juga harus melakukan sesuatu perbuatan baik yang dilakukan untuk menciptakan kebahagiaan dan kebahagiaan dan kebahagiaan. Sebelum Anda melakukan sesuatu perbuatan baik yang dilakukan, berpikir hati-hati. Aksi ini yang saya akan melakukan. Apakah ia membawa kebaikan kebaikan? Apakah ia membawa kebaikan kebaikan? Apakah ia membawa kebaikan kebaikan? Sebelum kita melakukan perbuatan baik, kita berpikir bahwa apakah tindakan yang kita lakukan akan membawa hasil yang baik, akan membawa kedamaian, akan membawa manfaat. So, any kind of good action which brings wholesome result, beneficial results to the humanity and the other human beings, those actions are recognized as mandatory actions. perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat yang baik dan juga membuat kebaikan dari manusia yang mau penakluk lain, itu lain disebut dengan perbuatan bajik. There are many mentorist actions, but among all the mentorist actions, would they recognize three types of mentorist actions to be supreme. They are very popular in Pali language as, dhana, sila, and bhavana. Morality, charity, and mental calculation, meditation. Yang tiga jenis perbuatan baik yang utama kesulut adalah dana, sila, and bhavana, yaitu kemurakan hati, kemurakan disiplinan atau menjaga sila dan juga meditasi atau menjaga konsentrasi. Dengan cara membuat tiga perbuatan baik tersebut, kita bisa mengurangi kebencian, 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 dan kebodohan lainnya. Ketiga perbuatan baik ini bukan hanya memproduksi berat, mereka juga membantu mengurangi kebencian dan akhirnya mencapai pencerahan. Tiga perbuatan baik ini bukan hanya perbuatan bajik, namun ia juga akan membantu mengurangi kebencian dan kemudian akan membantu membawa kita menuju pencerahan. Ketika Anda mempraktekkan keburahan hati atau dana, Anda mempraktekkan keburangan hati atau dana, Anda mempraktekkan dengan penuh rasa cinta kasih, dengan pikiran yang penuh dengan kebajikan dan Anda tidak mempunyai maksud-maksud lainnya. Ketika Anda mempraktekkan dana, dalam pikiran Anda memproduksi kebencian, penuh rasa cinta kasih, penuh rasa persahabatan. Bagi orang-orang yang mempraktekkan dana, maka akan menjadi lebih mudah bagi mereka untuk mempraktekkan sila atau kemoralan. Vat Anda mempraktekkan sriwan rasa cinta, ini untuk mempraktekkan dirima kasih, danrees Jeong-san paling utang. Anda mempraktekkan dirima kasih, dengan kemoral hati dan mempraktekkan dirima kasih, untuk mempraktekkan dirima kasih. Ketika Anda mempraktekkan dirima kasih, Anda akan melihat link BP, Dala, dan Silek. Seorang manusia yang mempraktekan Dala dan Silek, maka dia bergabung untuk mempraktekan Bahana, karena mindnya sudah siap untuk memperkenalkan, mindnya sudah siap untuk mengambil teknik meditasi dan memperkenalkan mindnya ke tingkat tinggi. Sehingga ia dapat mengembangkan dirinya, atau mengembangkan meditasinya ke dalam tingkatan yang lebih baik atau lebih tinggi. Jadi, semua tiga jenis kepercayaan kepercayaan, sebenarnya mengembangkan mind kita dengan cara yang berbeda, dan akhirnya mengembangkan mindnya, dan mencapai kepercayaan untuk mencapai penyelesaian yang sempurna. Jadi, kekuatan Silek tadi membantu untuk mengembangkan pikiran kita dalam berbagai cara, dan dengan pikiran yang terkembangkan, dengan pikiran yang terlatih, maka kita dapat menuju, untuk melatih diri kita untuk menuju penerahan sempurna. Maghaskan saya. Maghaskan ayah. Maghaskan ayah mengambil. Ok, kita sudah 10 lagi kemudian. Atau-mati. Maghaskan ayah berat dipercayaan kemudian. Anda dipercaya tahu menurutnya apa merupakan? Kenapa merupakan 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 melupakan merupakan merupakan merupakan. dan mari kita tanya pertanyaan bagaimana kita bisa berbagi jasa kebaikan tersebut. Berbagi jasa kebaikan itu sangat populer di kalangan umat Buddha. Ada beberapa keadaan yang harus kita perhatikan dalam melakukan pelimpahan jasa. Satu dari keadaan yang paling penting adalah pikiran Anda. Pikiran Anda harus sempurna, harus positif, luminous, dan kuat. Sebelum Anda melakukan melakukan pelimpahan jasa, jasa kebaikan. Coba mengimbangkan pikiran Anda dengan pikiran kuat. Jangan merasa marah dan agar. Jangan biarkan perbedaan untuk mengimbangkan pikiran Anda. Tetapi cuba menjaga kebaikan pikiran Anda. Sebelum kita melakukan pelimpahan jasa, maka kita usahakan agar kondisi pikiran kita itu dalam kondisi yang baik. Jadi kita memiliki pikiran yang muncak, agar cipta pikiran yang tidak marah, dan juga bebas dari noda batin. dengan kondisi pikiran yang positif dan juga jernih, kita menuju ke pakapan kedua. Kondisi pikiran adalah untuk melakukan pelimpahan jasa. Anda harus memilih untuk melakukan pelimpahan jasa. 话 mau ke Cuadhan. Tidak dipanggil bersreda. Sebalik hal jasa, sebuah separi yang baik baik adalah sebuah posisi negara. Tahap kedua yaitu membuat perbuatan baji. Contohnya tadi adalah memberikan dana, membaca parita, dan juga memberikan persembahan kepada Trirana. Setelah melakukan perbuatan peribahan, kita menuju ke tahapan yang ketiga. Dan di tahapan ini, apa yang harus Anda lakukan adalah Anda harus memikirkan orang dengan siapa yang Anda ingin berbagi peribahan. Ini Anda diinginkan untuk memikirkan seseorang yang akan Anda lipatkan kejajahannya kepada mereka. Anda bisa terus menghidupkan diri, Anda mengumpulkan diri terhadap orang itu, berpikir, mohon Anda berbagi kepercayaan ini, mohon Anda berada baik, mohon Anda berbahagia. Jika orang itu sakit, maka Anda menghidupkan diri, dengan keselamatan, hidup panjang, dan kebahagiaan. Pada hari ini, Anda mencoba menghidupkan kekuatan kekuatan Anda sendiri. Pada hari ini, Anda memanusatkan pikiran Anda yang tadi telah melakukan perbuatan bajik, pikiran yang bajik dari kepada orang yang Anda tuju. Jadi, Anda berharap agar mereka senantiasa, sejahtera, dan bahagia kepada orang-orang yang sakit. Semoga ia segera sembuh, ia memiliki hidup yang panjang umur, ia juga bahagia, dan ia juga damai. Jadi, Anda meradiasikan atau memberikan pikiran perlu dengan cinta kasih. Jika orang yang masih hidup, Anda dapat beritahu orang yang dipercayaan Anda, Anda dapat beritahu orang yang dipercaya Anda, dan menerima kasih telah menerima kasih. Dan ini orang yang dipercaya melihat, melihat gambar, atau video yang dipercaya Anda, Jika orang yang Anda berikan peribahan jasanya itu masih hidup, Anda dapat menceritakan perbuatan bajik yang telah Anda lakukan atas nama mereka. Jadi ketika orang tersebut mendengar cerita yang Anda berikan dan juga melihat gambar dari perbuatan bajik yang telah Anda berikan, maka yang akan menjadi bahagia, yang memiliki sukacita. Ini juga sangat penting untuk menjaga perbuatan bajik. Dalam masa lalu, anak-anak yang baik dan ayah kami menjaga perbuatan bajik yang telah kita lakukan. Ada satu hal yang penting juga di mana kita dapat membuat buku harian tentang kebajikan yang telah kita lakukan. Jadi di masa yang lampau, leluhur kita itu membuat satu namanya buku-buku jasa. Jadi apabila sebuah cerita yang Anda lakukan, Anda mengambilnya. Anda bisa mengambil gambar, Anda bisa mengambil video, atau Anda bisa menulis deta dalam diari. Jadi kemudian, ketika Anda tidak perlu melakukan, Anda melalui gambar, video, dan deta ini, ketika Anda melakukan perbuatan bajik tersebut, ada baginya kita melakukan, kita merekam, misalnya kita menulis, kita mengambil gambar, atau mengambil video. Jadi ketika kita sedang tidak ada kerjaan, mungkin kita dapat melihat kembali rekaman yang tadi kita ambil, sehingga pikiran kita akan menjadi segar, dan pikiran kita akan menjadi lebih positif. It is also a good practice, at the end of every meritorious action, you may come hold some wish. Satu praktek juga yang sangat baik, apabila kita selesai melakukan perbuatan baik, kita melakukan suatu, kita memberikan suatu doa yang baik. At the end of the Leritorious days, you may have different dishes to make, but from the Buddhist point of view, the best wish to make is to achieve engagement. the right hand man. So may these beliefs that we acquire to listen into this sermon, the conducive factor for all of us to achieve perfect bliss of the one. Satu, 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 Satu. Thank you, Dandri. Thank you.